Assalamualaikum teman-teman balik lagi ke The Kurniawan Family hari ini aku mau bikin tutorial untuk parsel bayi ikutin videonya sampai habis ya ini dia bahan-bahannya sama nanti kita jelasin isinya disini saya pakai kardus kardusnya ini sebagai tempatnya untuk isi parselnya ini nanti dipajang nah ini tadi kardusnya posisinya satu kardus gitu saya potong jadi dua dua bagian nanti kardusnya dilapisin sama kertas kado ini ada alatnya gunting, ada pita serut, ada solasi sama double tip tapi saya nanti gak pakai double tip pakai solasi aja, nanti terserah teman-teman adanya apa di rumah ya langsung saja kita membuat pertama-tama kita ambil kertas kado lalu kita nanti mau ngelapisin si kardusnya ini dengan kertas kado ukur dulu disesuaikan ya sama apa alasnya kan kardus kan beda-beda ukurannya nanti disesuaikan dulu nah ini kita gunting sedikit ujung-ujungnya biar nanti gampang kalau mau plasternya di langsung nempel gitu usahakan yang rapih ya teman-teman ya nah ini kita rekatkannya pakai solasi solasi yang bening yang kecil itu di setiap ujung-ujungnya kita berisolasi biar bagus nempel terus bagian atasnya langsung kita tarik aja ke dalam kenapa bagian bawahnya cuma sedikit karena nanti pasti ketutupan kalau bagian atas kan lebih kelihatan biasanya jadi saya agak banyak yang di atas ini kita berisolasi juga usahakan yang rapih ya teman-teman ya biar bagus setiap sisi-sisinya kita kasih isolasi jadi dia nempel terus nanti yang sisi kanan sisi kirinya kita tempel juga tapi sebelumnya diukur kayak gini ini kan gak pas nah cari yang pas tuh posisinya gimana biar si kertas kadonya tuh bisa menutupi kardus dengan sempurna tanpa ada yang digunting-gunting atau tanpa ada yang harus ditambal-tambal kan jelek ya kalau ditambal-tambal digunting-gunting potong-potong ribet juga nah ini kayak gini saya masih bingung nah ketemu celahnya jadi bisa ditutup sempurna seperti biasa dipasang isolasi biar dia nempel krokadonya yang rapih ya teman-teman ini gampang banget bikinnya buat di rumah kalian yang mau datang ke sodara atau teman yang habis lahiran bisa banget ini dicoba bikinnya juga gampang kan bahannya juga seadanya yang ada di rumah kalau gak ada kardus bisa kok pakai baskom yang wadah-wadah itu kan wadah udah jadi kan ada tuh baskom atau keranjang-keranjang buah itu juga gak apa-apa tuh pakai kayak gitu buat isinya terserah teman-teman sesuai budget aja bisa pakai kain bedong bisa pakai baju bedak apa aja terserah terus disesuaikan sama babynya juga babynya boy atau girl kalau perempuan biasanya kan pinky- pinky gitu ya kayak ini saya bikin buat teman saya yang anaknya perempuan jadi pakai warna pink-pink gitu kalau yang cowok pakainya biasanya biru nah ini semuanya udah dilapisin ke tas kado jadi nanti bagus dia gak keliatan kardusnya kalau udah semua nanti kita kasih solasi mengelilingi si ininya ya si ujung-ujung ini kan jadi biar gak ada yang celah-celah gitu nah biar rapi udah berhasil tuh ya lalu selanjutnya kita ambil kardus terus bajunya nanti kita lipat dengan dialasi kardus biar nanti pas dipajang bajunya bisa tegak bisa tegak lurus ya ini kita kasih solasi biar bajunya gak kemana-mana biar nempel di kardus tapi jangan terlalu banyak nanti takut rusak bajunya nah kayak gini aja atau udah jadi lalu isinya kita persiapkan tinggal kita susun yang pertama pilih barang yang paling besar ya ini ada bantal nah bantalnya kita mau solasi dulu biar dia agak naik ke atas jadi biar nutupin kardusnya biar gak terlalu keliatan jadi disolasi dulu kalau bantal usahain yang dekat yang kencang ya nah ini dia jadi bantalnya bisa berdiri karena sudah disolasi selanjutnya siapin bajunya yang tadi sudah dialasi kardus ini mau kita plaster juga dia biar agak naik posisi bajunya terus kita lemnya itu nempel ke bantal nah kayak gini kita lem kita kasih isolasi usahakan menempel ya karena sama-sama kain jadi agak agak susah sebenarnya kalau nempel tapi pasangnya juga yang rapih aja nanti dia bisa nempel kok jangan lupa yang bagian bawah juga digerisolasi agar dia merekat puat nah kayak gini jadi dia bisa berdiri kokoh selanjutnya kita beri isian yang lainnya disini saya pakai malto atau pengharum pakaian mereka bebas ya pakai apa aja ini juga sama kita kasih isolasi ke sisi sebelah kiri di atas di bawah di tengah dipakai isolasi biar dia nempel terus barang selanjutnya ada tisu basah ini beratnya hampir-hampir sama sih jadi sama kita kasih plaster juga biar dia gak roboh-roboh ke depan nanti pas setelah kita pakaiin kain tilenya terus terakhir kita pakai bedak nah kita susun aja sesuai selera ya teman-teman sampai dirasa pas baru nanti kita pekatkan lagi dengan plaster eh dengan isolasi maksudnya terus di sebelah kiri dipasang solasi kanan juga dipasang solasi biar lebih kuat jadi dia gak goyang-goyang nanti parcelnya usahakan tempelnya rapih ya jadi biar gak terlalu kelihatan nanti terus barang selanjutnya kita susun ada sabun saya disini ada sabun ini juga kita rekatkan ya dan ada cotton bud ini nanti posisinya bebas nanti diatur aja yang rapih yang bagus kayak gimana terserah teman-teman ini aku cuma kasih contoh aja jujur bikin kayak gini tuh memang lebih murah terus sesuai keinginan kita isinya apa aja nah selanjutnya ini saya kasih kos kaki kos kakinya cukup digulung-gulung aja lalu disempilin di salah-salahnya terus jangan lupa kita kasih kartu ucapan jadi si ibu bayinya ini tau itu kado dari siapa gitu tinggal kita pasang deh di tengah-tengahnya boleh di pinggir sebelah kiri juga gak apa-apa yang di atas motor juga boleh selanjutnya kita pasang tilenya nah ini kain tilenya ukurannya 1 meter x 1 meter kita taruh si parcelnya ini di tengah-tengah sambil kita ukur pasnya udah pas apa belum sambil digeser-geser kalau misalkan belum pas ini gampang banget bikinnya di rumah kalian pasti bisa bahannya juga gampang isinya tinggal disesuaikan dengan keinginan kalian kalian mau kasih apa aja atau sepatu atau bajunya diperbanyak atau kain bedong itu juga boleh atau nanti dikasih deterjen itu juga boleh terserah teman-teman aja kreasinya seperti apa nah nanti ujungnya ini nanti kita tali kita kasih tali pakai karet gelang aja kalau gak ada karet yang ikat rambut karet jepang itu pakai karet gelang juga gak apa-apa ini saya disini pakai karet gelang kita ikat kita ikat jangan terlalu kuat ya tiga kali aja lah yang penting gak alonggar nah kalau udah rapih gini nah usahakan lipatan-lipatannya itu gak terlalu menghadang si parcel-parselnya ini jadi masih kelihatan gitu isinya apa aja sih gitu jadi masih kelihatan bagus terus setelah itu kita beri hiasan kita serut yang tadi kita serutnya kita sematkan diantara karet gelangnya jadi dia nutupin karet gelangnya jangan lupa yang ujung-ujungnya ini kita serut dengan gunting biar hasilnya keriting biar cantik nah seperti ini oh iya teman-teman kalau yang tile atasnya kebesaran itu bisa digunting jadi biar agak rapih ini saya gunting sedikit-sedikit aja ujungnya nah kayak gak kelihatan ya nah ini kayak gini nih tuh jadi gak terlalu merumbai-rumbai jadinya ya bagus lah lumayan buat dikasih ke teman saudara atau tetangga yang lagi habis lahiran ini selain bermanfaat isinya sesuai kebutuhan juga jadi sesuai kreasi kita masing-masing ya teman-teman selamat mencoba jangan lupa di like komen dan subscribe ya teman-teman assalamualaikum dadah sampai jumpa di video tutorial selanjutnya selamat mencoba selamat mencoba selamat mencoba